Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian Satu sukacita kita bisa beribadah bersama-sama Saat ini saya mengajak kita, Tunggu Kepala dan kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kami satu hari kesempatan Untuk bisa hidup, menikmati nafas kehidupan Dan bahkan beribadah kepada Engkau Tuhan kami tahu bahwa hari ini ada banyak saudara-saudara kami yang Terkena dampak dari Covid Pantah itu kena penyakitnya Atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi Oleh karena pandemi Covid ini Kami berdoa supaya Engkau menjadi penghiburan bagi mereka Dan menjadi perlindungan bagi kami semua Dan biarlah semakin hari kami semakin mengenal Engkau Biarlah juga firman Tuhan di pagi hari ini bisa membantu kami Dan membuat kami bisa memahami Engkau lebih dalam lagi Memahami akan artinya Jemaat Allah yang hidup Serta hambamu yang berbicara Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Kata-kata gereja daripada Allah yang hidup The Church of the Living God Itu diambil dari 1 Timotius pasal ketiga ayat yang kelima belas Paulus menulis surat kepada Timotius Dan Paulus bilang kalau saya tidak sampai atau terlambat sampai Paulus percaya bahwa Timotius itu sudah memiliki yang namanya pengertian Pemahaman tentang bagaimana Jemaat sebagai keluarga Allah itu Dan bahkan ada satu kata keterangan yang ditempelkan ketika berbicara tentang gereja Keluarga Allah Paulus menambahkan keterangan gereja atau Jemaat daripada Allah yang hidup Tiang penopang dan dasar kebenaran Nah kita tahu bahwa Paulus adalah orang Yahudi Sama juga dari Timotius setengah Yahudinya Dan Alkitab itu ditulis hampir sebagian besar Kepada orang Yahudi latar belakang pemikiran Yahudi Dan banyak sekali budaya konsep Yahudi yang masuk Sehingga kalau kita berusaha memahami firman Tuhan Maka cobalah kita memahami dari kacamata orang Yahudi Dan semakin saya mempelajari firman Tuhan dari kacamata itu Membuat pengertian saya juga semakin meningkat Kata-kata The Church atau kata-kata The Living God Allah yang hidup Di dalam perjanjian lama Itu ditulis pertama kali di kitab ulangan Dan kita tahu bahwa kitab ulangan adalah kitab yang ditulis Kepada generasi yang kedua Setelah generasi pertama harus mati dalam pengembaraan bangsa Israel Di padang gunung selama 40 tahun Dan ini adalah generasi kedua yang dipersiapkan masuk ke dalam tanah perjanjian Dan Musa menulis ulang Apa yang disebutkan Tuhan kepada orang tua mereka Dan sekarang disampaikan kepada anak-anak mereka Dan di ulangan pasal 5 ayat 24 dan 26 Dikatakan Dan berkata sesungguhnya Tuhan Allah kita Telah memperlihatkan kepada kita Kemuliaan dan kebesarannya Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api Pada hari ini Kamu telah kami lihat Bahwa Allah berbicara dengan manusia Dan manusia itu tetap hidup Ayat 26 Dalam sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup Inilah kata-kata pertama kali Allah yang hidup muncul Di dalam Alkitab Yang berbicara dari tengah-tengah api Seperti kami dan tetap hidup Nah waktu Kata-kata Allah yang hidup The Living God Maka di ulangan pasal kelima menjelaskan Ada sesuatu Yang mau Menggambarkan Tuhan Berbicara Dan ada kata-kata seperti kami Tuhan berbicara Seperti kami Jadi kata-kata Allah yang hidup Tidak saja Menggambarkan Allah yang mahu kuasa Tapi di konteks disini adalah Allah yang bisa berbicara kepada manusia Dua Raja Raja pasal kelima belas Ayat lima belas Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan dan berkata Ya Tuhan Allah Israel Yang bertata di atas Kerbim Hanya Engkau sendirilah Allah segala Kerajaan di bumi Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi Sendengkanlah telingamu ya Tuhan Dan dengarlah Bukalah matamu ya Tuhan Dan lihatlah Dengarlah perkataan Sanherit yang telah dikirimnya Untuk mengejek Allah yang hidup Nah Kata-kata Allah yang hidup dalam doa Raja Hizkiah Dia sebut adalah Lihatlah Dengarlah Rasakanlah Waktu dia bilang Dia itu mengejek Allah yang hidup Apa yang Hizkiah mau sampaikan Dan kita tahu dalam kitab Masmur dan juga banyak kitab yang lain Menjelaskan bahwa Allah itu mendengar Allah itu melihat Dan Allah itu merasakan Jadi waktu dikatakan Allah yang hidup Adalah Allah yang bukan saja jauh Tetapi secara pribadi Allah yang hidup berarti Allah yang berbicara Allah yang mendengar Allah yang melihat Dan Allah yang merasakan Nah mengapa kalimat ini atau pernyataan ini sangat penting Bagi kita saat ini kita tidak ada masalah Tapi bagi bangsa Israel zaman dahulu Mereka yang terbiasa hidup selama ribuan tahun Ratusan tahun maksud saya Selama ratusan tahun Mereka Exposure-nya Mereka Yang mereka lihat Terutama waktu mereka di tanah Mesir Selama 400 tahun Adalah dewa-dewa daripada orang Mesir Dan bahkan dewa-dewa daripada bangsa-bangsa sekitar Dari para timur tengah Alkitab belum ditulis Tidak ada hukum yang ditulis Atau yang diucapkan Disampaikan secara tertulis Yang kemudian membuat mereka bisa punya pegangan Jadi karena itu Membuat mereka keluar dari pemahaman Bahwa Allah yang dimiliki Atau ilah yang dimiliki oleh Bangsa-bangsa lain Itu tidak bisa bicara Tidak bisa melihat Tidak bisa mendengar Apalagi merasakan Sebaliknya Allah yang benar ini Yang tidak sama dengan Allah-Allah yang disampaikan oleh bangsa lain Inilah adalah Allah yang bisa berbicara Bisa melihat Bisa mendengar Dan bahkan bisa merasakan Jadi Alkitab mencoba menggambarkan kata-kata Allah yang hidup itu sebagai suatu pribadi Satu pribadi Yang bisa melihat Bisa merasakan Bisa berbicara Dan bisa mendengar Hari ini Bapak Ibu Selalu sekalian Kita berada di tengah-tengah pandemik Covid seperti begini Dan saya tahu bahwa Ada banyak di antara kita juga Ada beberapa bahkan di antara kita juga Yang kehilangan orang-orang kita kasih Kehilangan teman-teman kita Kehilangan keluarga kita Kehilangan orang-orang yang mungkin Kita merasa dekat dengan dalam kehidupan mereka Dan saya percaya bahwa kesedihan kita Alkitab mau bilang bahwa Tuhan itu juga merasakan Tapi yang saya mau bicara hari ini Bukan bicara tentang Masalah itu Tapi saya bicara bagaimana hubungan Allah yang bisa melihat Allah yang bisa berbicara Allah yang bisa mendengar Dan Allah yang bisa merasakan The living God itu Dalam hubungan dengan gereja Yang kedua yang menarik Kalau kita pelajari Kemudian ada muncul kata-kata Anak Allah yang hidup Yang direferensikan kepada Kristus Matius 16 Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya Orang-orang bicara kepada saya siapa sih? Kemudian mereka bilang Oh ada yang bilang engkau Yohanes membaktis Ada yang juga bilang Elia Ada yang juga bilang Jeremiah Ada yang juga bilang seperti nabi-nabi yang lain Tapi Yesus memberikan pertanyaan pribadi Menurut kamu sendiri Siapa aku ini? Kemudian Simon Petrus menjawab Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Nah sekarang kata-kata Allah yang hidup itu Ditambahkan kata-kata anak Kata anak Anak Allah yang hidup Jadi maksudnya adalah Berarti Allah yang hidup itu Yang mendengar, berbicara, merasakan, melihat itu Sekarang muncul dalam satu pribadi Yaitu anak, yaitu Kristus Dimana apa yang Yesus lihat Apa yang Yesus rasakan Apa yang Yesus ucapkan Apa yang Yesus dengar Itu setara dengan Allah yang tadi itu Jadi Allah yang hidup tadi itu sekarang Menjadi manusia Dimana sekarang manusia bisa melihat secara langsung Allah yang hidup itu berbicara kepada mereka Dan apa yang Yesus ucapkan Adalah setara dengan firman Karena dia adalah Allah Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Dan apa yang dia rasakan Itu setara dengan Allah yang hidup itu sendiri Yang berikut Halimah menarik yang ketiga Di rumah pasal 9 Ayat 25 dan 26 Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea Yang bukan umatku akan kusebut umatku Dan yang bukan kekasihku Kekasih Dan tempat dimana akan dikatakan kepada mereka Kamu ini bukanlah umatku Disana akan dikatakan kepada mereka Anak-anak Allah yang hidup Nah yang menarik yang ketiga adalah Sekarang jemaat disebut sebagai Anak-anak Allah yang hidup Jadi kalau kita lihat Suatu hubungan relevansinya Antara Allah yang hidup Kristus Dan jemaat Kelihatannya Bahwa Allah yang hidup Yang berarti Allah yang berbicara Allah yang mendengar Allah yang melihat Dan Allah yang merasakan Sekarang muncul dalam wujud Yesus Kristus The Son of the Living God Dan The Son of the Living God itu Sekarang kemudian muncul juga Harusnya kelihatan dalam gereja The Church of the Living God Karena The Church of the Living God Adalah merupakan Anak Anak Allah yang hidup Jadi berarti Gereja Secara analogi Harusnya bisa Membuat orang bisa Mendengar Orang bisa Melihat Tuhan Orang bisa Merasakan Tuhan Orang bisa Melihat Bagaimana Firman Tuhan itu Nyata Di dalam kehidupan Kalau itu yang merupakan Analoginya Atau gambarannya Maka hari ini Ada banyak sekali Konsepsi-konsepsi Tentang gereja Yang mungkin Telah dibangun Selama ratusan Tahun-tahun Keribuan tahun Yang menjadi jauh Daripada kebenaran Firman Tuhan Dan hari ini Saya mau mengajak kita Kembali kepada Hal dasar Apa artinya The Church of The Living God Bagaimana Allah Yang tadi Secara pribadi Berbicara Mendengar Melihat Kemudian muncul Dalam gambaran Kristus Dan gambaran Kristus itu Harusnya juga Kelihatan Dalam gambaran Dalam kehidupan Daripada Jemaat itu sendiri Nah inilah yang menarik Allah yang hidup Anak Allah yang hidup Dan Anak Anak Allah Yang hidup Saya Hari ini Mengajak kita Saya akan buka Daripada Surat Atau Injil Yohanes Nah mengapa Menarik disini Karena kalau kita Baca Alkitab Tidak banyak Penulis Alkitab Itu Klaim tentang Pribadi Tuhan Dan kalau kita Baca Hanya Yohanes Sebagian besar Menulis Atau men Klaim Allah itu Apa Allah itu Siapa Contoh Yohanes 1 ayat 1 Dikatakan Pada mulanya adalah Firman Firman bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Berarti kalau kita Putar balik Subjek Menjadi Objek Menjadi subjek Berarti kita putar Berarti Allah Adalah Firman Yang kedua Yohanes 4 24 Dikatakan Allah Adalah Roh 1 Yohanes 4 Ayat 7 Dan 8 Allah Adalah Kasih Dan 1 Yohanes 1 Ayat 5 Allah Adalah Terang Saya akan membahas Beberapa dari sini Dan Apa Relevansinya Antara Pribadi Allah Itu Yang Kelihatan Dalam diri Kristus Dan harusnya juga Kelihatan Dalam kehidupan Jemaat Allah Yang hidup Mari kita Buka Di Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Dikatakan Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Yohanes Ingin Menyatakan Dalam suatu Gaya bahasanya Bahwa Allah itu Adalah Firman Dan bahkan Dalam Yohanes 1 14 Dikatakan Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam Di antara kita Dan kita Telah melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang diberikan Kepada Anaknya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh kasihkarungnya Dan Kebenaran Nah Sekarang Firman itu Telah menjadi manusia Dan kita tahu Kalau itu adalah Pengertiannya Maka gereja Yang merupakan Image Daripada Kristus Harusnya Mendasari Gereja Daripada Firman Tuhan itu sendiri Karena kalau tidak Maka yang muncul Daripada Gereja itu Yang kelihatan Daripada Gereja Adalah Hal yang berbeda Daripada Seharusnya Firman Tuhan Itu sendiri Hari ini Yang pertama Saya mau bilang Kepada Bapak Bisa sekalian Jika Gereja Ala yang hidup Itu berarti Fondasinya Adalah Firman Tuhan Nah Waktu saya bicara Gereja harus Berfondasi Pada Firman Tuhan Semua orang Pasti setuju Tidak ada orang Menantang itu Tetapi kalau kita Mau bilang Fondasinya Adalah Firman Tuhan Maka bangunan yang Keatasnya Harusnya juga Makin kelihatan Tuhan Hal ini yang terjadi Adalah Namanya Boleh gereja Tetapi Yang mengikutnya Yang tempelannya Adalah Bisa Gereja Karena Faktor Geografi Bisa gereja Karena faktor Antropologi Jadi suku Jadi suku Bangsa Daerah Kena tempat Tidak Membuat Gereja Menjadi Suatu gambaran Daripada Firman Tuhan Masalahnya Bukan soal Salah Di antara Geografi Maupun Antropologi Yang menjadi Masalah disini Adalah Orang Sekarang Lebih Menggambarkan Gereja Berasarkan Doktrin Yaitu Siapa yang mengajar Itu Jadi yang mengajar Itulah Yang Mendefinisikan Wajah Gerejanya Bukan lagi Firman Tuhan Walaupun Kelihatan Dia mengutip Firman Tuhan Atau Karena berasarkan Suku bangsa Maka Adat Istihan Dan budaya Menjadi Bagian yang Sangat kental Sehingga Orang Jadi lupa Tentang Dari Firman Tuhannya Daripada Adat Istiadat Jadi inilah Jadi masalah Orang boleh Bilang Gereja Ala yang Hidup Dasarnya Firman Tuhan Tetapi Benarkah Dasar Kehidupan Berjemaat Adalah Firman Tuhan Karena Gereja The Church of the Living God Karena Ala itu Adalah Firman Gereja Daripada Ala yang Hidup Harusnya Menggambarkan Ala Dalam Bentuk Firman Itu Sendiri Dan Kalau Gereja Mendasarkan Firman Tuhan Sebagai Dasar Fondasi Daripada Gereja Dan Bahkan Terutama Juga Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Ministri Kita Dalam Pelayanan Kita Maka Kelihatannya Bahwa Kehidupan Kita Kehidupan Daripada Jemaah Menggambarkan Firman Tuhan Itu Sendiri Pesannya Pesan Yang Disampaikan Berisi Kebenaran Firman Tuhan Dan Pengajarannya Doktrinnya Adalah Firman Tuhan Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Yang Lain Selain Daripada Firman Tuhan Hari ini Ada Banyak Sekali Yang Namanya Etika Gereja Berbuna Penyelenggaraan Gereja Itu Bagus Bagus Tetapi Yang Sering Terjadi Adalah Etika Penyelenggaraan Gereja Itu Menjadi Sebegitu Kuat Bahkan Kalah Firman Tuhan Hari ini Ada Banyak Sekali Ketika Berbicara Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Gereja Menjadi Lebih Tinggi Bahkan Dibandingkan Dengan Firman Tuhan Dan Orang Berusaha Untuk Membuat Alegori Daripada Firman Tuhan Supaya Firman Tuhan Itu Menjadi Tidak Praktis Untuk Dipraktekan Firman Tuhan Menjadi Suatu Jargon Belakang Bukan Suatu Pengertian Yang literal Yang seperti Begitu Tapi Orang Membuat Menjadi Simboli Menjadi Alegori Karena Itu Alegori Kita Boleh Bebas Berinterpretasi Dan Akibatnya Harusnya Gereja Yang menjadi Dasar Firman Tuhan Sekarang Menjadi Menjauh Digandingkan Digantikan Dengan Doktrin Daripada Pengajarnya Atau Pendiri Gerejanya Dibandingkan Dengan Adat Istiadatnya Dibandingkan Dengan Pengaruh Budayanya Dibandingkan Dengan Hal-hal Yang Mengatur Pengaturan Gerejanya Itu Lebih penting Sementara Firman Tuhan Menjadi Makin Jauh Jadi Kalau Kita Bicara Gereja Daripada Allah Yang Hidup Yang Pertama Adalah Apakah Gereja Itu Menggambarkan Merepresentasikan Firman Tuhan Karena Allah Adalah Firman Hal yang Kedua Yohanes Pasal Keempat Kita Tahu Yesus Berbicara Dengan Perempuan Samaria Dan Perempuan Itu Berkata Gini Ayat 20 Nenem Oyang Kami Menyembah Di atas Gunung Ini Tetapi Kamu Katakan Bahwa Yerusalem Lah Tempat Orang Menyembah Nah Kemudian Kata Yesus Kepadanya Percayalah Kepadaku Hai Perempuan Saatnya Akan Tiba Bahwa Kamu Akan Menyembah Bapak Bukan Di Gunung Ini Dan Bukan Juga Di Jerusalem Kamu Menyembah Apa Yang Tidak Kamu Kenal Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Sebab Keselamatan Datang Daripada Bangsa Yahudi Tetapi Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Bahwa Penyembah Penyembah Benar Akan Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Sebab Bapak Menghedaki Penyembah Penyembah Demikian Allah Itu Roh Barang Siapa Menyembah Dia Haruslah Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Nah Ayat Ini Juga Adalah Ayat Yang Sering Disalah Artikan Oleh Or Waktu Alkitab Berkata Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Interpretasi Orang Adalah Oh Berarti Saya Harus Bisa Berbahasa Roh Karena Dengan Berbahasa Roh Itu Saya Bisa Menyembah Saya Adalah The True Worshippers Tetapi Kalau Kita Baca Ayat Ini Yesus Tidak Berbicara Dalam Konteks Bahasa Roh Dia Lagi Bilang Konteks Lokasi Perempuan Samaria Dan Orang Samaria Merasa Bahwa Ya Kami Menyembah Tuhan Kami Di Daerah Samaria Dan Itu Tidak Ada Masalah Bener Orang Israel Merasa Bahwa Itu Tidak Betul Ya Dus Sama Tempat Penyembahan Dan Makanya Kemudian Menjadi Apa Perdebata Atau Perselisihan Antara Israel Dengan Samaria Yesus Mungkin Begini Bahwa Nanti Dan Sudah Tiba Saatnya Waktu Berbicara Menyembah Tuhan Bukan Lagi Diukur Oleh Tempat Menyembah Tuhan Bukan Lagi Diukur Oleh Lokasi Tapi Menyembah Tuhan Haruslah Dalam Roh Dan Kebenaran In spirit And In truth Nah Kalau kita Bicara Begini Keliatannya Oh ya Memang betul Tetapi Apa yang Mau disampaikan Oleh Tuhan Yang kemudian Menjadi Miskonsepsi Gereja Pada modern ini Pijaman modern ini Adalah Tempat Hari ini Yesus sendiri Bilang Bahwa Orang menyembah Tuhan Tidak Tergantung Daripada Tempat Justru Dia bilang Penyembah Yang benar Itu adalah Dengan Spirit And truth Roh Dan dalam Kebenaran Sekarang Orang Lebih Kembali Kepada Pengertian Yang dahulu Bahwa Kalau kita Membangun Gedung Gereja Dengan Megah Tuhan Akan Dipermuliakan Jadi Kalau kita Menyembah Tuhan Datang ke Gereja Dan Kita Tahu Ini Menjadi Masalah Orang Atau Gereja Menghabiskan Banyak Uang Untuk Membangun Gedung Gereja Saya tidak Bilang Gedung Gereja Salah Saya bilang Adalah Kalau Rohani Spirit Dan Kebenaran Truth Itu tidak Difokuskan Maka Hari ini Worship Di tempat Tidak ada Gunanya Dan hari ini Kita bisa lihat Banyak sekali Daerah-daerah Yang Mayoritasnya Kristen Yang Membangun Gereja Bisa 50 meter Atau 100 meter Ada gereja lagi Gereja lagi Dan begitu Banyak Gereja Tapi Spirit Entruthnya Tidak Ada Hari ini Banyak Gereja-gereja Yang Sudah menjadi Gedung Yang Mati Yang Kosok Karena Orang Salah Melihat Pemikiran Tentang Gereja Itu Sendiri Orang Melihat Tempat Gedung Ibadah Sebagai Tempat Suci Sementara Tidak Begitu Maksudnya Suci Itu Hidupnya Bukan Tempatnya Dalam Kisah Su 17 Bahkan Waktu Paulus Mencoba Membereskan Pemikiran Orang Yunani Tentang Tuhan Tentang Allah Dia bilang Allah itu Tidak Diam Dalam Rumah-rumah Ibadat Buatan Tangan Manusia Jadi Kalau Tuhan Tidak Tinggal Dalam Rumah-rumah Ibadat Buatan Tangan Manusia Mengapa Hari ini Orang Merasa Bahwa Kalau Tidak Beribadah Di Tempat Ibadah Kurang Suci Kalau Tidak Berdoa Di Gedung Gereja Tidak Suci Atau Tuhan Tidak Dengar Tuhannya Kayak Tuhan Ada Di Sana Dan Bicara Langsung Tuhan Bisa Dengar Di Sana Padahal Bukan Begitu Menyembah Tuhan Tidak Ada Hubungan Dengan Tempat Tidak Ada Hubungan Dengan Gedung Tetapi Dalam Roh Dan Dalam Kebenaran Gereja Yang Benar Adalah Gereja Yang Menampilkan Kalau tadi Menampilkan Firman Tuhan Sekarang Gereja Yang Menampilkan Roh Dan Kebenaran Orang Tidak Lihat lagi Gedung Gereja Sebagai Gereja Hari ini Kalau kita Google Ketika Kata-kata Gereja Maka Pasti Yang muncul Adalah Gedung Gereja Sementara Kalau kita Lihat Alkitab Bilang Itu Tidak Jadi Dunya Telah Berubah Daripada Gereja Yang tadinya Adalah Spirit Dan Truth Sekarang Menjadi Gedung Dan Akibatnya Orang Bersikap Lebih sopan Ketika Ke Gereja Orang Bersikap Lebih Rohani Ketika Ke Gereja Tetapi Ketika Tidak Dalam Gedung Gereja Menjadi Berbeda Makanya Dia mau Bilang Bahwa Hari ini Gereja Jemaat Seperti Allah Itu Harus Disembah Dalam Roh Dan Kebenaran Kala Allah Itu Roh Berarti Gereja Juga Memiliki Tujuan Yang Sama Membentuk Worshipper In Spirit And In Truth Yang Kedua Adalah Harusnya Kalau tadi Fondasi Sekarang Yang Kelihatan Yang Appearance Yang Munculnya Adalah Spirit And Truth Itu Adalah The Church Of The Living God Yang Ketiga Sekarang Saya mau Bicara Isi Daripada Gereja Jadi Tadi Fondasinya Adalah Firman Tuhan Bentuknya Adalah Spirit And Truth Sekarang Isi Daripada Firman Tuhan Daripada Gereja Itu Sendiri 1 Yohanes Pasal 4 Dikatakan Saudara Saudara Marilah Kita Saling Mengasihi Sebab Kasih Itu Berasal Dari Allah Dan Setiap Orang Yang Mengasihi Lahir Dari Allah Dan Mengenal Allah Barang Siapa Tidak Mengasihi Ia Tidak Mengenal Allah Sebab Allah Itu Kasih Sebab Allah Adalah Kasih Jadi Kalau kita Baca Disini Yang Yohanes Klaim Tentang Pribadi Tuhan Yang ketiga Dia bilang Adalah Allah Itu Adalah Kasih Dan Dikatakan Bahwa Kasih Itu Bukan Karena Kita Yang Telah Mengasihi Allah Tetapi Allah Yang Telah Mengasihi Kita Dan Yang Telah Mengutus Anaknya Sebagai Pendamaian Bagi Dosa Dosa Kita Jadi Gereja Itu Muncul Bukan Karena Kita Mengasihi Allah Lebih Dahulu Tapi Karena Allah Mengasihi Kita Dan Mengirimkan Kristus The Son Of The Living God Untuk Dia Mati Sebagai Korban Pendamaian Supaya Hari ini Gereja Itu Ada Jadi Gereja Itu Dilahirkan Oleh Kasih Karena Kasih Untuk Kasih The Church By And Of Love Jadi Kalau tadi Fondasinya Firman Tuhan Bangun Bentuk Bangunannya Adalah Roh Dan Kebenaran Isinya Adalah Kasih Kasih Itu Sendiri Hari ini Kalau kita Bilang Gereja Adalah Karena Oleh Dan Untuk Mengasihi Untuk Kasih Maka Harinya Yang Kelihatan Daripada Gereja Kelihatan Dari Kedepan Kita Berjemaat Adalah Kasih Satu Sama Lain Karena Allah Itu Adalah Kasih Kasih Berasal Daripada Allah Dan Karena Itu Kita Saling Mengasihi Satu Sama Lain Saya Mau kasih Kesaksian Selama Pandemi Covid Ini Saya Lihat Banyak Sekali Brothers Sisters Kita Yang Betul Memberi Hati Mereka Dan Luar Biasa Saya Lihat Banyak Teman Teman Di Dalam Kemajelisan Teman Teman Pelayanan Para Pemimpin Berusaha Untuk Sekuat Tenaga Mereka Mau Take care Satu Sama Lain Mau Menjaga Satu Sama Lain Saya Kagu Saya Terharu Saya Lihat Bahwa Tidak Ada Seperti Begini Hari ini Banyak Orang Yang Mengaku Diri Kristen Mereka Harus Berjual Sendiri Dimana Gerejanya Tapi Hari ini Benar Sisa Kita Lihat Banyak Banyak Saudara Saudara Kita They Are Giving Their Best Mereka Mau Kasian Terbaik Mereka Mau Serve Memastikan Brother Sister Kita Yang Terkena Dampak Daripada Covid Baik Secara Kesehatan Secara Finansial Secara Rohani Memastikan Bahwa Mereka Diteker Dengan Baik Dan Saya Kaku Saya Memuji Tuhan Bahwa Bisa Ada Dalam Jemaat Seperti Begini Saya Tahu Banyak Dintar Kita Yang Dalam Kata Saya Tadi Awal Yang Mungkin Terkena Dampak Kita Kehilang Orang Kita Kasih Memang Saya Tahu Bahwa Kita Mengasihi Kalian Dan Apa Kedukaan Kesediaan Yang Kalian Lewati Kita Berdoa Supaya Tuhan Menguatkan Memberikan Penghiburan Tapi Saya Percaya Juga Adalah Kasih Daripada Satu Sama Lain Dan Inilah Adalah Harusnya Menjadi Isi Daripada Gereja Itu Sendir Orang Ketika Masuk Di Dalam Gereja Orang Bisa Rasakan Kasih Maka Tuhan Bilang Dengan Mengasihilah Dunia Akan Tahu Saya Kamu Benar Benar Murid Saya Fondasinya Adalah Firman Tuhan Bangunannya Adalah Spirit and Truth Isinya Adalah Kasih Itu sendiri Hari ini Bapak Ibu Sudara sekalian The Church of the Living God Kita tahu bahwa Harusnya Kemudian Menjadi gambar Daripada Gereja Allah Allah Adalah Firman Allah Adalah Roh Allah Adalah Kasih Maka Kita tahu bahwa Gambaran The Church of the Living God Itu Muncul juga Dalam gambaran Daripada Yesus Kristus Itu sendiri Dan kita tahu bahwa Semua yang Tuhan punya Kepenuhannya Dalam Kristus Masalahnya adalah Apakah Gereja yang benar Apakah Gereja itu sendiri Menggambarkan The Living God The Image of Christ Dan itu kelihatan Dalam Gereja Allah adalah Kasih Karena itu kemudian Gereja harus dibangun Berisi Dibuat daripada Kasih Allah adalah Roh Karena itu Yang kelihatan daripada Gereja Bukan gedungnya Tetapi yang kelihatan Adalah Roh Dan kebenaran Allah adalah Firman Maka fondasi Daripada Gereja Haruslah dibangun Atas dasar Firman Tuhan Semoga kita Bisa Bertumbu dalam Pengenalan akan Tuhan Dan kata-kata The Church of the Living God Bukan Cuman Suatu Semboyan Yang Enak Didengar oleh Telinga Tetapi Merupakan Suatu Pernyataan Tuhan Yang kelihatan Dalam Kehidupan Jemaat Ketika Jemaat Didasarkan oleh Firman Tuhan Ketika Jemaat Berisi Roh dan Kebenaran Ketika Jemaat Didasarkan Atas Kasih Kepada Allah Dan Kasih Kepada Satu sama lain Saya berdoa Semoga Tuhan Yang dipermuliakan Amen Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak yang baik Tuhan terima kasih Untuk firman engkau Di bagian ini Kami berdoa Supaya Hati kami Terus bisa Bertumbuh Dan berubah Dan supaya Firman Tuhan Yang kami dengarkan Bisa Merefresh Hati kami Meneguhkan Hati kami Membuat kami Makin yakin Akan kebenaran Dan jemaat Yang kau berikan Dalam kehidupan kami Ajari kami Untuk menjadi Orang-orang Yang mendasar Hidup kami Berasakan Firman engkau Ajari kami Untuk menjadi Orang-orang Yang dipenuhi Dengan spirit Dan menyembah Engkau Dalam spirit Dan ajari kami Juga Menjadi orang Yang dibangun Atas kasih Dan hidup Atas kasih Untuk mengasihi Engkau Dan satu sama lain Terima kasih Bapak Dan nama Yesus Yang berdoa Dan mengucap syukur Amen Amen selamat menikmati